Intro Assalamualaikum anak-anak kelas 7 Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu bersemangat dalam belajar matematika Pelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu yaitu operasi hitung bilangan bulat Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan kali ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, perpangkatan, dan akar kuadrat Langsung saja yuk kita ke materinya Perkalian bilangan bulat Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama Untuk penulisan perkalian bilangan bulat sebagai berikut Misalkan jika n adalah sebarang bilangan bulat positif maka berlaku n dikali a sama dengan a ditambah a ditambah a ditambah titik-titik Sampai ditambah a lagi sebanyak n suku Artinya a-nya itu sebanyak n N-nya berapa? Belum tahu Sebanyak-banyaknya Langsung ke contoh saja Misalkan n-nya itu 5 A-nya itu 4 Jadi 5 dikali 4 Artinya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 Ada 5 kali penjumlahan Hasilnya 20 Lalu apa bedanya dengan 4 kali 5? Karena tadi 5 dikali 4 itu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 Maka 4 dikali 5 Artinya 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 Penjumlahan 5-nya ada 4 kali Jadi meskipun 5 dikali 4 hasilnya 20 Dan 4 dikali 5 juga hasilnya 20 Dalam konsepnya beda ya penulisannya Selanjutnya perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif Nah jadi jika 2 bilangan dikalikan Yang 1 bilangan positif dan yang satunya negatif Maka akan menghasilkan bilangan negatif Contohnya 4 dikali negatif 5 Hasilnya adalah negatif 20 Contoh lain misalkan 4 dikali negatif 5 Kemudian dikali lagi dengan 2 Maka hasilnya yang 4 dikali negatif 5 tadi Jadi dihitung dahulu hasilnya negatif Negatif 20 Kemudian negatif 20-nya dikali dengan 2 Negatif dikali positif hasilnya tetap negatif Sehingga hasilnya yaitu negatif 40 Jika tadi perkalian 2 bilangan bulat yang 1 positif yang 1 negatif menghasilkan negatif Maka jika perkalian 2 bilangan bulat sama-sama negatif Hasilnya akan menjadi positif Contohnya negatif 4 dikali negatif 5 Sama dengan 20 Contoh lain negatif 4 dikali 5 dikali negatif 3 Nah disini 5 dikali negatif 3-nya ada di dalam kurung ya Berarti kita hitung terlebih dahulu 5 dikali negatif 3 positif dikali negatif Hasilnya negatif 5 dikali 3 15 Jadi hasilnya negatif 15 Kemudian karena di depan tadi ada negatif 4 Maka negatif 4 dikali negatif 15 Negatif dikali negatif hasilnya positif Sehingga negatif 4 dikali negatif 15 sama dengan 60 Perkalian bilangan bulat dengan 0 Suatu bilangan bulat jika dikali dengan 0 Maka hasilnya adalah 0 Begitu pula sebaliknya Jika 0 dikali dengan suatu bilangan bulat Maka hasilnya juga akan 0 Contohnya 4 dikali 0 atau 0 dikali 4 Hasilnya akan 0 Begitu pula dengan bilangan negatif Negatif 5 dikali 0 Atau 0 dikali negatif 5 Hasilnya juga 0 Selanjutnya perkalian bilangan bulat dengan 1 Suatu bilangan bulat jika dikalikan dengan 1 Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri Sebaliknya Jika 1 dikalikan dengan suatu bilangan bulat Maka hasilnya juga bilangan itu sendiri Dalam hal ini 1 disebut elemen identitas perkalian Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A dikali 1 atau 1 dikali A sama dengan A Contohnya 4 dikali 1 atau 1 dikali 4 sama dengan 4 1 dikali negatif 5 atau negatif 5 dikali 1 Hasilnya juga negatif 5 Negatif 100 pun dikali 1 Hasilnya akan negatif 100 Seperti pada penjumlahan bilangan bulat terdapat sifat-sifat Maka perkalian bilangan bulat pun juga memiliki sifat-sifatnya Yang pertama sifat tertutup Yang kedua sifat komutatif Yang ketiga sifat asosiatif Yang keempat sifat distributif terhadap penjumlahan Dan yang kelima sifat distributif terhadap pengurangan Sifat tertutup Untuk setiap bilangan bulat P dan Ki selalu berlaku P dikali Ki sama dengan R Dengan R juga bilangan bulat Jadi bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat Maka hasilnya juga akan bilangan bulat Itulah mengapa disebut dengan sifat tertutup Contohnya negatif 6 dikali 7 sama dengan negatif 42 Negatif 6 adalah bilangan bulat 7 juga bilangan bulat Maka hasilnya negatif 42 juga merupakan bilangan bulat Yang kedua sifat komutatif Untuk setiap bilangan bulat P dan Ki berlaku P kali Ki sama dengan Ki kali P Contohnya 6 dikali negatif 8 Itu hasilnya sama dengan negatif 8 dikali 6 Yaitu negatif 48 Kalau di awal tadi secara konsep beda ya 4 dikali 5 Itu artinya Yang ketiga sifat asosiatif Untuk setiap bilangan bulat P, Ki, dan R selalu berlaku Dalam kurung P kali Ki dikali R Sama dengan P dikali dalam kurung Ki kali R Contohnya 6 dikali negatif 5 dikali 2 Namun 6 dikali negatif 5nya di dalam kurung Sehingga dihitung terlebih dahulu 6 dikali negatif 5 berapa? Negatif 30 Kemudian negatif 30 dikali 2 Hasilnya negatif 60 Lalu jika kita menghitung negatif 5 dikali 2 terlebih dahulu Maka hasilnya negatif 10 dikalikan 6 di depan itu 6 dikali negatif 10 Hasilnya juga negatif 60 Sehingga hasilnya sama Sifat yang keempat Sifat distributif terhadap penjumlahan Untuk setiap bilangan bulat P, Ki, dan R Berlaku P dikali dalam kurung Ki tambah R Sama dengan P kali Ki ditambah P kali R Contohnya 4 dikali dalam kurung 5 ditambah negatif 6 Sehingga kita menghitungnya 4 dikali 5 Kemudian ditambah 4 dikali negatif 6 4 dikali 5 sama dengan 20 Kemudian 4 dikali negatif 6 Hasilnya negatif 24 Jadi tinggal dijumlahkan 20 ditambah negatif 24 adalah negatif 4 Sifat yang kelima yaitu sifat distributif terhadap pengurangan Hampir sama seperti tadi Hanya saja disini menggunakan pengurangan Untuk setiap bilangan bulat P, Ki, dan R Berlaku P dikali dalam kurung Ki min R Sama dengan P dikali Ki dikurangi P dikali R Contohnya 2 dikali dalam kurung 6 dikurangi 3 Sama dengan 2 dikali 6 dikurangi 2 dikali 3 Sehingga 2 dikali 6 adalah 12 Kemudian 2 dikali 3 adalah 6 Tinggal dikurangkan 12 dikurangi 6 sama dengan 6 Pembagian bilangan bulat Pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian Misalkan jika 3 dikali 4 itu artinya 4 ditambah 4 ditambah 4 Hasilnya 12 Jadi perkalian itu bentuk penjumlahan berulang Maka pembagian itu adalah bentuk pengurangan berulang Tadi kan 3 dikali 4 hasilnya 12 Maka jika 12 dibagi 3 artinya 12 dikurangi 3 Dikurangi 3 Dikurangi 3 Dikurangi 3 Sampai hasilnya 0 Itu berapa kali pengurangannya Yaitu ada 4 kali pengurangan Sehingga 12 dibagi 3 hasilnya 4 Contoh lain Jika tadi 3 kali 4 Maka sekarang 4 dikali 3 Itu kan artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 Jadi penjumlahan 3 nya ada 4 kali Hasilnya 12 Maka dalam pembagian 12 dibagi 4 Sama seperti tadi 12 dikurangi 4 Dikurangi 4 Sampai hasilnya 0 Itu ada 3 kali pengurangan Sehingga 12 dibagi 4 Hasilnya 3 Nah dari penjelasan tadi Kita dapat simpulkan bahwa Pembagian merupakan operasi kebalikan Atau inverse dari perkalian Secara umum Jika P, Ki, dan R Adalah bilangan bulat Dengan Ki faktor P Dan Ki tidak sama dengan 0 Maka berlaku P dibagi Ki sama dengan R Jika dan hanya jika P sama dengan Ki dikali R Jadi misalkan P nya itu tadi adalah 12 Dan Ki nya adalah 4 Maka 12 dibagi 4 Hasilnya 3 Jadi R nya 3 Karena P 12 Maka 12 itu tadi terbentuk dari perkalian Ki kali R Yaitu 4 dikali 3 Pembagian bilangan bulat positif dan negatif Karena pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian Maka aturannya sama Jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif Maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif Sebaliknya Bilangan bulat negatif Jika dibagi dengan bilangan bulat positif Maka hasilnya juga bilangan bulat negatif Contoh 30 dibagi negatif 5 Hasilnya yaitu negatif 6 Negatif 40 dibagi 8 Hasilnya adalah negatif 5 Berlaku juga pada pembagian 2 bilangan bulat negatif Jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif juga Maka hasilnya adalah bilangan positif Contohnya Negatif 14 dibagi negatif 2 Hasilnya 7 Negatif 36 dibagi negatif 3 Hasilnya 12 Selanjutnya Pembagian dengan 0 Kira-kira berapa ya hasilnya dari 7 dibagi 0? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Harus diperoleh suatu bilangan Yang jika dikalikan dengan 0 Menghasilkan 7 Kita misalkan 7 dibagi 0 sama dengan P Maka P dikali 0 harus sama dengan 7 Akan tetapi Bilangan berapapun yang dikalikan 0 Hasilnya juga akan 0 Sehingga P dikali 0 itu tidak sama dengan 7 Jadi kita tidak dapat menentukan bilangan P itu berapa Yang bisa dikalikan 0 hasilnya 7 Nah karena kita tidak bisa menemukan bilangan yang dikalikan 0 Menghasilkan 7 Maka Dapat disimpulkan bahwa Untuk sembarang bilangan bulat A dibagi 0 Hasilnya tidak terdefinisi Berapapun yang dibagi 0 Itu tidak terdefinisi Misalkan 10 dibagi 0 100 dibagi 0 25 dibagi 0 Itu hasilnya tidak terdefinisi Perpangkatan bilangan bulat Kuadrat atau pangkat 2 Suatu bilangan adalah Mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri Perpangkatan suatu bilangan Artinya perkalian berulang dengan bilangan yang sama Contoh 2 pangkat 1 Karena pangkat 1 Maka 2 nya hanya ada 1 kali 2 pangkat 2 Artinya 2 dikali 2 Sama dengan 4 2 pangkat 3 Artinya 2 kali 2 kali 2 Perkalian 2 nya ada 3 kali Hasilnya 8 Atau 2 pangkat N Artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 Sampai N kali Sehingga Secara umum Untuk sebarang bilangan bulat P Dan bilangan bulat positif N Berlaku P pangkat N Sama dengan P kali P kali P kali P Sampai Sebanyak N faktor Dengan P disebut bilangan pokok Dan N disebut bilangan pangkat Atau eksponen Untuk P tidak sama dengan 0 Maka P pangkat 0 Sama dengan 1 Dan P pangkat 1 Sama dengan P Dalam perpangkatan Juga ada sifat-sifatnya Yaitu Yang pertama P pangkat M Dikali P pangkat N Sama dengan P pangkat M plus N Jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan Yang kedua P pangkat M Dibagi P pangkat N Sama dengan Sama dengan P pangkat M Jadi masing-masing dipangkatkan M P pangkat M Menjadi 4 pangkat 4 Dikali 4 pangkat 2 Dibagi 2 pangkat 9 Nah disini Bilangannya beda-beda ya Tapi kita bisa menghitungnya dengan mudah Menggunakan sifat-sifat seperti tadi Akan tetapi Bilangannya kita ubah dulu Agar semuanya sama Jadi 8 pangkat 4 itu artinya 8 kan 2 pangkat 3 Lalu masih dipangkatkan dengan 4 Sehingga 2 pangkat 3 kali 4 Menjadi 2 pangkat 12 4 pangkat 2 Kita ubah juga 4 itu kan artinya 2 pangkat 2 Jadi 2 pangkat 2 Dipangkatkan lagi dengan 2 Menjadi 2 pangkat 4 Nah jadi Kita bisa hitung 2 pangkat 12 Dikali 2 pangkat 4 Dalam perkalian Tinggal pangkatnya Dijumlahkan Sehingga menjadi 2 pangkat 12 Ditambah 4 Yaitu 2 pangkat 16 Lalu masih dibagi dengan 2 pangkat 9 Karena pembagian Maka pangkatnya dikurangi Menjadi 2 pangkat 16 Dikurangi 9 Jadi hasil akhirnya Yaitu 2 pangkat 7 Mudah bukan? Sampai sini Semoga kalian paham ya Jika ada yang belum paham Silahkan menghubungi Budesi melalui Whatsapp Kuadrat dan akar kuadrat Bilangan bulat Jika A pangkat 2 Artinya A Kali A Dimana A pangkat 2 Atau dibaca A kuadrat Jika A Sama dengan 2 Maka 2 pangkat 2 Sama dengan 2 kali 2 Sama dengan 4 Kemudian Dapat dinyatakan Dalam bentuk akar Yaitu Akar A pangkat 2 Karena A Tadi adalah 2 Pangkat 2 Sama dengan 4 Maka Akar 4 Sama dengan 2 Secara umum Dapat dituliskan Sebagai berikut A pangkat 2 Sama dengan B Maka Berarti Akar B Sama dengan A Jadi Akar itu Suatu bentuk Kebalikan dari Pangkat Contoh Yang pertama Akar 16 Sama dengan 4 Mengapa? Karena 4 pangkat 2 Atau 4 kali 4 Hasilnya adalah 16 Begitu juga Akar 25 Hasilnya 5 Karena 5 pangkat 2 Sama dengan 25 Pangkat 3 Dan akar Pangkat 3 Sama seperti Yang pangkat 2 Tadi Hanya saja Ini pangkat 3 Jika A Sama dengan 2 Maka 2 pangkat 3 Sama dengan 2 Kali 2 Kali 2 Sama dengan 8 Kemudian Dapat dinyatakan Dalam bentuk akar Yaitu Akar pangkat 3 A Atau akar pangkat 3 Dari 8 Sama dengan 2 Secara umum Dituliskan sebagai berikut A pangkat 3 Sama dengan B Sama artinya Dengan akar pangkat 3 Dari B Sama dengan A Contohnya Yang pertama Akar pangkat 3 Dari 64 Hasilnya 4 Mengapa? Karena 4 pangkat 3 4 kali 4 Kali 4 Hasilnya 64 Contoh lain Akar pangkat 3 Dari 27 Hasilnya 3 Mengapa? Karena 3 pangkat 3 Yaitu 3 kali 3 Kali 3 Hasilnya 27 Nah itu tadi Materi operasi hitung Bilangan bulat Semoga kalian paham ya Agar lebih Paham lagi Kalian bisa kerjakan Soal latihan berikut Jika ada yang masih bingung Dan mau ditanyakan Silahkan hubungi Budesi Melalui WhatsApp Jangan lupa Sebut nama dan kelasnya ya Silahkan hubungi Budesi Sebut gambe B tới Sebut Air eh 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!